bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini ada salah satu pertanyaan dari teman kita dimana iklan istrim sedang ditinjau ya kemudian disini biasanya iklan istrim itu ditinjau sekitar dua hari tetapi kenapa iklan sudah muncul di dalam video saya dalam proses peninjauan padahal untuk iklan istrinya dalam proses peninjauan dan kenapa untuk videonya itu sudah muncul iklannya nah ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita ya jadi dari awal kita bisa lihat ya iklan istrim saya sedang ditinjau dalam dua minggu karena baru saja dimonetisasi tetapi kenapa iklan sudah muncul di video saya padahal saya belum dapat monetisasi karena monetisasi iklan istrinya masih masih dalam proses peninjauan ya Nah kenapa sih sudah muncul iklan terlebih dahulu Nah kita akan bedah di video kali ini teman-teman nah disini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya seperti ini oke di sini saya sudah masuk ke dalam akun dari Facebook saya teman-teman ya dan disini ada sekitar 8785 pengikut ya juga kita cek di bagian monetisasi kita masuk ke bagian monetisasi nah disini saya juga sudah mendapatkan fitur monetisasi iklan istrim ya jadi jujur dari iklan istrim inilah penghasilan saya didapatkan ya nih dari sebuah video dengan rasio sekitar 16 berbanding 9 ya untuk durasi minimal videonya adalah sekitar 3 menit maka nanti video kita dengan rasio 16 berbanding 9 tersebut itulah yang akan muncul iklan jadi seperti contoh singkatnya ya ketika teman-teman nonton di YouTube nanti akan muncul iklan nah seperti itulah cara kerja dari fitur monetisasi iklan istrim nah penghasilan dari iklan istrim ini dari pengiklan yang mengiklankan untuk produknya di dalam video kita ya jadi seperti itu nah nanti akan dibagi penghasilan kita ya dengan Facebook ya jadi seperti itu nah jadi ya kebanyakan permasalahannya adalah iklan istrim masih belum muncul misalkan ataupun sudah dalam proses peninjauan tetapi kenapa video kita jika kita cek itu ada iklannya nah kita akan bedah di video kali ini teman-teman ya Nah selanjutnya nanti setelah teman-teman mendapatkan iklan istrim nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian iklan istrim seperti ini maka estimasi pendapatan akan berada di bagian atas ya kemudian disini juga ada pelajari tentang iklan istrim buat teman-teman yang belum paham nanti bisa dicek-cek saja kemudian tentang iklan istrim cara kerjanya bagaimana itu sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya kemudian format untuk video iklan istrim ini juga sudah saya bahas format itu adalah yakni adalah ukurannya 16 berbanding 9 ya Nah selanjutnya ini yang banyak pertanyaan ya kenapa video kita itu belum mendapatkan iklan istrim tetapi videonya sudah tidak ada iklannya Nah kita akan bahas terkhusus buat teman-teman yang masih bingung ya untuk di bagian iklan istrim naik kan istrim ini ya syarat untuk kita bisa mendapatkannya ya nih 5.000 pengikut kemudian 60.000 menit dalam jangka waktu 60 hari mematuhi kebijakan monetisasi Facebook dan juga tinggal di negara yang menisarat kemudian juga 5 video yang aktif dalam jangka 30 hari ya itulah persyaratannya nah jika nanti teman-teman sudah menisarat maka teman-teman tinggal siapkan saja di bagian monetisasi iklan istrim untuk pembayaran nanti akan masuk di bagian pembayaran jadi pembayaran ini adalah pendapatan bersih kita ya kemudian gaji jika teman-teman ingin cek di bagian transaksi seperti ini nah ini ada sedikit penghasilan yang sudah saya dapatkan ini sekitar 100 dolar dan statusnya sudah hijau ya statusnya sudah dibayar dan disini saya menggunakan via bank BRI teman-teman jadi disini sebagai referensi saja disini juga ada 2,77 dolar ada 4,23 dolar statusnya masih ditahan nah disini ya jadi di Facebook ini ketika memang video kita sepi ya kita tidak bisa gajian setiap bulannya ya jadi seperti itu jadi nggak mudah ya untuk mengembangkan di Facebook ini ya tergantung kita semakin rajin kita upload video maka nanti untuk video kita juga akan cepat mendapatkan dolar nya jadi seperti itu sesuatu perlu proses teman-teman ya nggak ada yang instan ya jadi seperti itu nah penyebab dari kenapa belum mendapatkan monetisasi iklan istrim ya ataupun iklan istrinya baru ditinjau nah salah satu penyebabnya disini karena memang untuk saat ini itu memang untuk Facebook sendiri itu untuk yang belum dimonetisasi itu sudah muncul iklan nah kenapa jadi iklan itu akan kemana penghasilannya jadi sebelum kita mendapatkan monetisasi iklan istrim maka penghasilan dari iklan itu masih punya platform Facebooknya jadi seperti itu ya Nah untuk cek lebih lengkapnya kita masuk ke Google Chrome nanti teman-teman bisa masuk di bagian dari tentang konten dari penerbit non-mitra ya di pusat bantuan dari bisnis ya dalam beberapa kasus iklan bisa muncul di konten di konten dari penerbit non-mitra ya yang tidak ada dalam daftar penerbit non-mitra kami karena mereka belum mendaftar monetisasi nah disini sudah jelas ya belum mendaftar monetisasi dalam beberapa kasus iklan bisa muncul ya nah disini sudah jelas jadi penghasilan iklan tersebut sebelum kita mendapatkan iklan istrim maka untuk penghasilannya itu akan masuk di dalam Facebooknya jadi seperti itu nah kemudian jika teman-teman sudah memenuhi syarat monetisasi iklan ekstrim maka nanti penghasilannya akan masuk ke kita ya jika sudah diterima ya jadi disini memang dalam beberapa kasus iklan bisa muncul di konten dari penerbit non-mitra yang tidak ada dalam daftar penerbit kami karena mereka belum daftar monetisasi nah itu untuk yang pertama kemudian yang kedua adalah kemungkinan video kita adalah video re-upload ya jadi video re-upload kemudian sudah ada iklannya nah itu penghasilan iklannya adalah dari pemilik video aslinya ataupun pemegang hak ciptanya ya nah untuk lebih jelas disini teman-teman bisa perhatikan ini bisa terjadi karena beberapa alasan dalam kasus video in-stream video yang diterbitkan oleh penerbit non-mitra telah dilabeli sebagai konten berhak cipta artinya ketika memang ada konten re-upload ataupun video milik orang lain bukan video kita sendiri sebenarnya video tersebut sudah dimonetisasi kemudian kita upload ulang ya Nah itu akan muncul iklan dan penghasilannya akan masuk ke bagian pemilik dari hak ciptanya nah jika pemilik dari kontennya ini menginginkan berbagi penghasilan maka mereka bisa menggunakan regmanager ya jadi regmanager ini pemegang hak cipta itu bisa mengamankan untuk videonya jadi seperti itu tonton ya Nah ini perlu teman-teman pahami lagi jadi jangan heran ataupun jangan kaget ketika untuk video kita itu sudah muncul iklan padahal belum dimonetisasi Nah salah satu alasannya karena disini memang dari Facebooknya untuk yang pertama jadi penghasilan iklan itu masih untuk Facebook sebelum kita mendapatkan monetisasi dan yang kedua adalah adalah karena disini untuk video kita itu video upload yang mungkin sudah dimonetisasi oleh pemegang hak ciptanya maka penghasilan itu akan tetap masuk di bagian pemilik hak ciptanya ya untuk iklannya ya jadi semuanya pun kita yang upload ya padahal kan bukan video kita ya Nah jadi seperti itu saja untuk sedikit penjelasan ya iklan stream sedang ditinjau tetapi video sudah muncul iklannya jadi penghasilan itu kemana apa penyebabnya ya penyebabnya karena biasanya video klip hak cipta dan yang kedua karena memang penghasilan dari pihak Facebooknya ya jadi penghasilan iklan akan masuk ke Facebook belum masuk ke kita sebelum kita mendapatkan monetisasi Oke jadi cukup seperti itu saja semoga informasi bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan dukung channel ini agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar fanspek Facebook dan juga Facebook profesional ya terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati